Intro Saya berada di Bintaro di halaman rumah saya sendiri Nah ketika di rumah ini saya ingin berbicara seputar mendidik anak Dan kali ini saya ambil dari buku saya yang berjudul Mendidik Anak Dengan Hati Bagaimana menyentuh hati anak sehingga punya hubungan pribadi, hubungan hati Sehingga pembelajaran atau pembentukan karakter selanjutnya menjadi mudah Anak-anak generasi ini memang cenderung pandai Karena berbagai macam kurikulum, permainan, game, jajet yang membuat mereka berpikir tangkas Nah tapi kadang mereka tidak mandiri ya Bangun harus dibangunkan, makan disuapin, baju harus disiapkan, sekolah diantar Kemandirian menjadi seolah-olah kayak langka Nah saya punya cerita bagaimana kami mendidik anak kami yang juga tadinya tidak mandiri Kenapa nggak mandiri? Karena punya suster gitu ya, tiga anak tiga suster Sehingga kalau mau makan tinggal teriak, mbak minta makan Pasti dibangunkan deh, jadi dia punya keyakinan pasti dibangunkan gitu Jadi dia nggak bangun-bangun, nunggu aja dibangunin gitu kan Jadi itu kebiasaan ternyata punya suster ini ada baiknya gitu ya Karena suami istri bisa ringan pekerjaannya Tapi bagi si anak, waduh ternyata kemandirian menjadi sulit Nah kita perlu sebuah proyek yang secara sadar Kita mau bikin anak kita mandiri Supaya anak mandiri maka dia perlu dipisahkan dengan siapa selama ini dia bergantung Misalnya mamahnya sayang banget dah dibangunkan disuapin Nah sekali-sekali kasih izin dia nginep rumah teman Nginep rumah kakek, nginep rumah teman sahabatnya Atau pergi camping, sehingga dia terpisah dengan siapa selama ini dia bergantung Kalau selama ini dia bergantung dengan suster pembantu mbak Nah kasih libur mbak pembantu pulang kampung Nah biarkan anak ini sementara terpisah Kalau anak selama ini mungkin selalu dibangunkan Coba sekali-sekali jangan dibangunkan Biar dia terlambat tidak sekolah dihukum sama gurunya Nah dia tahu, wah ternyata dia harus bangun Karena sebenarnya anak ini bisa gitu ya Coba dia selama ini menggantungkan dirinya Menggantungkan, nah itu dia tidak mandiri Maka harus dipisahkan sementara atau bertahap dengan siapa dia bergantung Anak saya nomor dua dulu sempek gitu ya Waduh ini gak bisa bangun sendiri Apalagi yang lain-lain gitu ya Sampai dia lulus SMP Karena emang dari kecil pake suster Sampai akhirnya dia kelas dua SMP mendapat beasiswa ASEAN Scholarship ke Singapura Wah kita bingung nih mau diberangkatin gak nih Karena kalau diberangkatin nanti gak bisa bangun bagaimana Nah kita ada kenalan gitu ya Teman yang serupa Yang anaknya itu sangat bergantung dengan susternya Akhirnya pergi ke Singapura sekolah Ya susternya dibawa, disewakan apartemen Ya mahal ongkosnya Saya gak mau, waduh gak boleh ini Kalau nanti ini harus pake suster pergi ke luar negeri Nah akhirnya kita mulai proyek yang namanya kemandirian Nah dia dibiasakan untuk bangun sendiri Dibiasakan diberikan uang saku dan mengelolanya sendiri Ditegah-tegahin dia beri ke mal naik ojek Itu pertamanya dia waduh gimana Tapi lama-lama terbiasa Akhirnya dia berangkat ke Singapura Dan terbukti belum mandiri gitu ya Waduh bangunnya gak bisa Jadi terlambat melulu Harus mengejar naik taksi Jadi memang bulan-bulan pertama itu Pergumulan yang berat bagi dia Untuk pergi di perantauan di luar negeri Di usia 2 SMP tanpa suster Tapi ketika kami tega gitu ya Tega-tegain gitu ya Dipaksa oleh keadaan Singkat cerita Akhirnya tumbuh juga Jadi anak yang mandiri Jadi sering anak tidak mandiri Karena orang tuanya yang tidak tega Melepaskan Memberikan kesempatan kepada anak Untuk bertumbuh menjadi mandiri Mari menjadi orang tua yang bijaksana Memberikan kesempatan kepada anak Untuk dia tumbuh mandiri Dengan memberi kesempatan Dengan memberi kepercayaan Dengan demikian dia akan bertumbuh keperibadiannya Menjadi orang yang lebih kuat Lebih tabah, lebih mandiri Menghadapi hidup ini Dan bisa menjadi orang yang hidupnya maksimal Salam dasyat luar biasa Terima kasih telah menonton!